Halo semuanya kembali lagi di channel Jegup Tech di video kali ini saya akan unboxing lagi dan kali ini saya akan unboxing sebuah tablet ya ini adalah tablet dari Huawei Huawei MatePad SE ya ini saya beli di harga 2,799 juta atau 2,8 juta lah dan ini speknya menarik banget punya layar 10,4 inci dengan resolusi 2K dan chipsetnya ini pakai Snapdragon 680 jadi saya tertarik banget untuk beli si tablet ini dan oke langsung aja kita unboxing tabletnya oke ini dia isi dari paketnya dan kita dapat dua barangnya disini kita dapat free flip cash dari Huawei official jadi ini udah termasuk bonusnya ya jadi lumayan banget untuk bonusnya kita buka dulu untuk si flip cashnya buka dari sini oke ini untuk flip cashnya ya lumayan bagus sekali sih ini untuk build quality nya bagus karena ini ini original dari Huawei nya langsung oke ini dia box dari Huawei MatePad SE nya ya kita lihat di sini enggak ada keterangan speknya ya kita langsung buka aja untuk boxnya oke ini dia tabletnya guys Oh kita sampingin dulu untuk tabletnya di sini kita dapat apa ini Oke di sini ada kepala charger yang support 10 Watt aja ya dan ini kita dapatkan kabel data yang sudah USB type-c ya oke untuk kelengkapannya itu aja dari tablet matpad si ini Oke langsung aja kita ke tabletnya waduh 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 langsung aja kita keletek ininya oke ini dia Huawei MatePad tablet si nya ya ini untuk desainnya sih ini kerasa simple aja ya nggak ada yang spesial dari desain tablet ini tapi ya ini udah kerasa premium banget untuk build quality nya juga ini bagus banget ya ini udah pakai metal dan disini ada kamera yang resolusinya ini 8 megapiksel ada tulisan Huawei dan untuk di bagian samping di sini ada tombol tombol volume up dan down ada tombol power ada microphone dan dibawah sini ada SIM tray untuk kartu memory ya karena tablet ini enggak support dengan kartu SIM dan disini ada speaker USB C disamping sini nggak ada apa-apa dan di atas di sini ada speaker lagi ya udah stereo dan ada headphone jack lubang jack ya jadi udah bagus oke Harmony OS ya tablet ini udah pakai Harmony OS ya jadi nggak pakai Android langsung aja kita setting-setting dulu ya oke ini dia tampilan pertama dari Huawei MatePad si ya disini saya udah setting-setting dan install beberapa aplikasi di tablet ini dan langsung aja kita cek untuk tentang tabletnya disini pakai Harmony OS versi 3 ya jadi ini udah terbaru Harmony OS versi terbaru dan disini ya layarnya ini gede banget ya 10,4 inci jika dibandingkan dengan HP ya seperti inilah ini untuk HP yang ukurannya 6,6 inci ini segini ya jadi kalian udah ada gambaran lah untuk ukuran si tablet ini jadi ini ukurannya gede jadi enak banget untuk nonton ya ataupun main game oke kita cek untuk device infonya ya disini ini untuk SOC nya pakai Snapdragon 680 jadi ini udah oke banget untuk tablet harga 2 jutaan dan untuk fabrikasinya ini udah 6nm untuk screennya ini beresolusi 2000x1200 pixel atau 2K ya dan untuk refresh setnya ini sayang sekali masih di 60hz tapi ya maksudnya gapapalah ya untuk kameranya ini 5MP untuk kamera depannya ini 2MP di sebelah sini jadi ini udah cakep banget untuk untuk posisi kamera depannya untuk kamera belakangnya ini ada satu aja di bagian belakang ya oke untuk baterainya disini ini kebacanya 7250 mAh tapi si Huawei nya ngeklaim cuma 5100 mAh jadi ya harusnya yang benar 5100 mAh lah ya dan pengecasannya ini 10 watt aja oke oke selanjutnya kita akan ngebahas tentang Huawei App Gallery nya ya disini ini Huawei App Gallery itu kalau mau masuk itu suka ada iklannya ya sekitar 5 detik jadi itu lumayan mengganggu dan disini untuk aplikasi-aplikasi di Huawei App Gallery itu udah cukup komplit lah tapi masih ada sih yang belum ada di App Gallery ini dan untuk masalah Google Mobile Service atau GMS ya pasti dari kalian banyak anak yang gak jadi beli Huawei karena gara-gara gak ada GMS nya tapi tenang disini Huawei sudah ada apa namanya cara untuk bisa pakai GMS ya nama aplikasinya ini adalah g-space jadi kalian download aja di disini di App Gallery dan download g-space nah disini pasti ada iklan ya nah disini kalian bisa download beberapa aplikasi yang ada di di Play Store ya jadi kalian misalnya ingin download apa ini YouTube musik langsung ditujukan ke Google Play Store ya jadi ini ada Google Play Store nya jadi kalian bisa search langsung di Google Play Store nya ya misalnya aplikasi dari Google Google Drive nah disini ada cuy dan ini bisa di install tapi jika udah di install ini ada langsung ada masuk di sini ya saya udah nginstall aplikasi YouTube tapi bisa juga langsung ke kebagian depan tabletnya kesininya ya dijadikan pintasan jadi kita tinggal buka aja cuma disini ada prosesnya sedikit ya dan langsung ke YouTube nya aplikasinya cuy ya jadi agak sedikit ribet tapi gapapalah ya cuma nunggu beberapa detik aja dan mungkin ribetnya di pertama doang tapi kesananya ini masih enak-enak aja ya seperti pakai tablet yang ada GMS nya oke di selanjutnya untuk di bagian software nya kita akan membahas soal untuk multitaskingnya nah disini ini bisa pakai in apa namanya split screen nah kita bisa sambil buka Google Keep misalnya nah ini bisa ya pakai Google Keep dan disini juga bisa langsung pakai ini juga ya Nah ini apa namanya pokoknya punya pintasan lagi jadi ini bisa apa namanya bisa multitasking tiga aplikasi langsung ya jadi ini cakep banget disini bisa sampai nonton YouTube dan bisa sambil ya banyak aplikasi lah tiga aplikasi ya jadi ini untuk multitasking harusnya udah enak ya dan oke di sini selanjutnya kita akan bahas untuk apa namanya apa namanya aksesoris nya ya ini keyboard case nya yang bonus dari Huawei dan kita langsung aja masukin nah ini untuk kualitasnya bagus banget ini sih karena original dan jadi ini tampilan dari Huawei madepad si nya jadi cakep banget ini untuk nonton enak banget ya dan disini juga saya saya udah bisa bisa pakai in keyboard keyboard bluetooth terparti ya jadi ini bisa ngegantiin laptop kalau untuk kerjaan ringan seperti ngetik-ngetik atau apa ya editing foto tipis-tipis itu masih enaklah di tablet ini Oke yang terakhir kita akan ngetes untuk di bagian kameranya ya ini kameranya resolusi 5MP ya ini asal ada aja kali ya oke oke ya hasilnya begini detailnya kurang tajam sih tapi wajar banget karena ini tablet bukan untuk foto-fotoan dan ini untuk kamera depannya yang resolusi 2MP ya ini kualitasnya kualitasnya seperti ini ya lumayan aja gak detail-detail banget tapi ini untuk sekedar Zoom meeting atau video call-an ini masih oke lah ya masih jelas masih kelihatan jelas oke ini dia kualitas perekaman video kamera depan dari Huawei madepad si di resolusi 720p pixel ya inilah untuk kualitasnya cukup aja untuk video call atau Zoom meeting ya dan yang terakhir kita cek untuk skor Antutu benchmarknya ya di sini saya udah ngetes Antutu di HP ini dan skornya ini cuma 200.000 entah kenapa ini skornya cuma segini ya apa emang chipset Snapdragon 680 segini tapi ini sih untuk kutuk seharian masih cukup oke masih cukup ngebut untuk buka-buka aplikasi untuk multitasking juga masih enak ya dan disini saya juga udah main game e-football Viva e-viva PES ya dan juga game mobile Legends dan juga coc dan juga real drum di game-game tersebut masih sangat lancar sangat enak di mobile Legends juga bisa disettingan tinggi aja dan 60fps itu lumayan stabil ya jarang ada frame drop-nya selamat menikmati ya oke mungkin itu aja video unboxing dan sedikit tes dari Huawei MatePad SE ini mohon maaf bila ada kesalahan ya karena saya baru pertama kali pakai Huawei dan jika kalian ada pertanyaan atau kritik kalian komen aja dan untuk pembeliannya kalian cek deskripsi jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini terima kasih telah menonton dan jumpa lagi di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih